Sejumlah kendaraan hangus dan bangunan runtuh akibat ledakan mematikan yang terjadi di rumah sakit Gaza. Bangkai kendaraan hangus terbakar pasca ledakan mematikan ini. Tak hanya itu, sejumlah bangunan runtuh dan juga barang-barang milik warga Gaza berantakan menggambarkan dahsyatnya ledakan. Sebanyak 471 warga Palestina tewas akibat ledakan di rumah sakit Baptis Al-Ahli Arabi di jalur Gaza. Dan 70 persen korban adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua. Rekaman detik-detik hancurnya rumah sakit Al-Ahli di Gaza, Palestina akibat serangan Israel beredar di media sosial. Sebuah video yang tersebar di media sosial diklaim sebagai ledakan rumah sakit Al-Ahli di Gaza akibat serangan Israel. Suara ledakan diikuti dengan api yang membumbung ke langit. Beragam komentar saling bertentangan tentang siapa yang bertanggung jawab atas ledakan ini. Pejabat di Gaza mengklaim serangan udara Israel sebagai pejebabnya. Namun Israel membantah, malah menuding kelompok militan jihad Islam Palestina. Meski begitu, associate press dalam belum memverifikasi klaim dan bukti yang dikeluarkan oleh kedua pihak. Nasir yang berada di wilayah Gaza selatan terganggu akibat serangan Israel. Terputusnya daya listrik di rumah sakit Nasir membuat beberapa pasien tak tertangani. Ventilator tidak berfungsi. Bahkan dari video yang beredar, tampak staf kesehatan memberikan perawatan menggunakan cahaya dari ponsel. Direktur rumah sakit Nasir mengatakan, Kondisi ini terjadi sejak Kamis. Staf kesehatan harus berkeliling, bahkan melakukan operasi dengan pencahayaan yang sangat terbatas. Kondisi ini terjadi sejak kesehatan. Untuk mereka, kami tidak mempunyai ICU bed. Terima kasih. Kondisi ini terjadi sejak kesehatan. Terima kasih.